halo 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 bentuk lebih ngomong sini dan kali ini gua akan balikin ke kalian yaitu game poster ini bukan sekadar game poster menurut gua dan karena settingannya GFX pun juga ada jiwa dan berakam fitur seperti overclalk saja bisa dilakuin oleh aplikasi ini cuy dan pastinya nobana-bana tan seperti rendering GPU juga bisa disini peningkatan performa CPU kalian juga bisa disini dan cover club tentunya bisa disini dan anti reset reset club cuy karena banyak yang komen di kalian itu kalian komen itu tentang kiboster kibos ataupun kibos yang sering kita gunakan untuk aplikasi overclock ya sering kriset saat kalian main itu kriset dan sekarang itu gua jamin gak akan kriset lagi cuy kita enggak menggunakan kibos di sekarang sekarang kita tuh menggunakan aplikasi ini cuy jadi kalian jangan skip-skip karena bakal gua jelasin video-video nya cuy dan sangat berguna menurut gua untuk kalian tahu ataupun cara penggunaannya cuy karena disini penggunaannya enggak seperti game booster biasanya cuy jauh berbeda jadi kalian lihat dan simak dan jangan skip-skip untuk videonya cuy dan pastinya disini kita enggak membutuhkan akses root jadi kalian aman maksudnya takut banet-banetan boy oke enggak seperti biasa untuk temen-temen yang bergabung silahkan subscribe lebih dulu dan nyalakan loncengnya ketika ketinggalan tutorial-tutorial menarik dan bermanfaat dari channel ini cuy gimana disini kita sering membahas tentang bagaimana mengatasi game game berat di handphone kentang untuk bisa ya handphone kentang merasakan pengalaman bermain juga cuy ya yang pastinya bisa bisa mengatasi sedikit saja untuk bisa merasakan pengalaman di handphone yang menengah gitu cuy oke tanpa rasa pasir lagi kita langsung aja menuju ke aplikasinya cuy ini disini gua pakai handphone yang berbeda cuy handphone orang ya karena ya handphone gua lagi ada masalahnya handphone itu lagi ya ada trouble cuy jadi gua pakai ini aja oke kita langsung buka aplikasinya ini adalah jm-pro cuy ini adalah aplikasinya nah disini kalian mengharuskan diharuskan untuk menggunakan koneksi ya koneksi internet ataupun kalian harus login menggunakan Gmail kalian kalian bisa login dengan email yang kedua kalian jangan email utama ya kalian bisa login menggunakan email yang kedua kalian ataupun email yang lain yang nggak kalian pakai kalian login untuk menggunakan aplikasi ini cuy disini kita menggunakan koneksi itu haruskan biar kita bisa mengaksesnya ya sebenarnya ini ini aplikasi untuk pubsc tapi kenapa gua bisa bilang untuk seluruh game karena ini ada fitur game bossnya cuy jadi kalian lihat aja ya kalian simak baik-baik jangan di skip-skip cuy disini udah tampilan seperti ini setelah kalian login email tampilannya seperti ini selanjutnya kalian buka up ya kalian klik sini buka up ya di sini ada rupanya developer jemtol ini mempunyai kalian bisa lihat di sini mempunyai ya akun YouTube juga cuy disini pertama adalah gaming mod cuy gaming mod ya disini ada gaming mod kesini kalian bisa lihat ini ada info datasi ada atas ada 62% bis dan sensor gyro ada 65% RAM gua dan langsung aja kita disini untuk fitur yang pertama kita aktifkan fps counter disini kalian bisa klik nah disini dimetakan nah kalian dimetakan izin kalian oke kan aja untuk fpsnya cuy ya kita buka untuk aplikasinya kita berikan izin tujuan punya Oke kita izinkan untuk menampilkan fps jadi kalian bisa lihat fps kalian di game tuh kemana gitu ya Nah kalian bisa klik ini untuk menampilkan fps kalian nah akan muncul baru data seperti ini downloadnya ada auto boss untuk membawa secara otomatis handphone kalian cuy nah seperti ini ya selesai dan selanjutnya kita beralih ke gaming mod ya kalian klik gaming mod sini nah disini kalian klik aja ikon tambah ini ikon tambah di bawah ini untuk ini yang gua gerak-gerak ini adalah fpsnya cuy ya ini kita pindahinnya ke samping di sini klik ya untuk menambahkan game kalian di sini gua tambahkan ya kita kalau gitu aja dulu ya ini ada ke jauh juga nah selanjutnya kita baik ya kita baik ini kalau kalian mainkan tinggal klik doang cuy namun kita jangan klik langsung kita setting terlebih dahulu cuy supaya enjoy ya selanjutnya disini untuk efektor kalau untuk pagi silahkan di setting cuman untuk game lain itu enggak bisa cuy ya jod free fire tuh nggak bisa karena disini cuman ada untuk babi mobilnya ini doang tapi fitur yang lain bisa digunakan untuk semua game sih itu makanya gua pakai ini di kalau gitu mobile dan jenis ini peksi langsung selanjutnya kita ada di boss device ya boss device kalian klik disini kalian langsung klik bersihkan dan sekali klik nah ikut ini nah iklan cuy ada iklan di sini oke banget ini kan ya lalu bising Boy ya oke penuhnya disini ada game boss kalian ke juga ya game boss di sini untuk memposting eh untuk game kalian sepuluh aplikasi yang ada di atas belakang kalian akan dinonaktifkan gitu cuy iklan lagi Boy mantap ya ini belum selesai cuy ini belum selesai kalian bisa lihat di sini ada paling bawah ada tool ya ada menu tool kalian klik menu toolnya nah disini ini akan ada menu seperti ini yang pertama adalah kalibrasi sensor jadi di mana kalibrasi itu kayak mengoptimalkan dari sensor-sensor kalian jadi contohnya kayak proximity kayak sensor gyroscope gitu dan sensor-sensor lainnya yang berperan dalam handphone kalian jadi kalian bisa klik aja kalibrasi sensor ini untuk mengkalibrasinya kalibrasi tampilan seperti juga untuk misalkan kalibrasi tampilan ini fungsinya untuk seperti kalian memiliki kayak masalah dengan tools kalian ataupun sering Ghost keyboard ataupun setiap saat kalian main itu kayak kalian tuh mencet tombol tembak tapi delay cuy kayak delay itu kalian bisa memanfaatkan fitur untuk kalibrasi tampilan untuk mempercepat responsif layar kalian bisa lebih layak gimana ya lebih bikin cuy gitu seperti itu ya selanjutnya datang tune up tune up Android sistem kalian klik aja boom nah seperti ini kalian bisa lihat nih ini Android sebelah sih ya maklum mempon tonton tonton handphone orang sih maklum aja sih teman gua mana deh gini Oke ini gua back aja ya ini bisa di back kita tunggu aja cuy disini untuk tune upnya ya setelah iklan lagi cuy oke goyangin terus ah ya udah selanjutnya sudah baterai seperti tadi juga gua nggak mau klik lagi cuy kebanyakan iklan cuy yang ada lama nanti di penjelasan gua ha ampun dah ya oke di sini kalian klik lagi untuk tune up baterai fungsinya sama seperti tadi yaitu untuk menghemat baterai kalian jadi tinggal klik seperti tadi dan otomatis sistemnya akan bekerja mengoptimalkan baterai kalian cuy oke nah selanjutnya adalah DNS charger oke DNS ini berperan untuk mengoptimalkan di segi jaringan kalian jadi kalian yang memiliki jaringan minim ini sini bisa dioptimasi cuy juga mengganti di DNS nya biasanya ada DNS Google dan DNS banyak sih ini gua bakal klik sini ya lo bakal klik dari sini ada pilihan untuk pilih server DNS kalian klik nah disini kalian bisa pilih server yang mana cocok dengan daerah kalian misalkan kalian coba untuk Google DNS kalian klik aja Google DNS seperti ini akan muncul nanti kalau Google DNS nggak cocok sama kalian kalian bisa pakai DNS yang lain gitu selanjutnya kita klik buat DNS oke nah disini satu permasalahannya ada beberapa game itu kalau kita pakai DNS seperti ini dia nggak selalu cincuih tentang apa gua nggak kurang paham mungkin terdeteksi ya kita menggunakan DNS ilegal itu ataupun ya enggak tempat gitu ya di kalau video mobile itu nggak bisa login cuy mungkin handphone gua doang ya ya udah itu nggak bisa lagi menggunakan DNS jadi gua memakai fitur ini padahal fitur ini cukup bagus di untuk meningkatkan performa jaringan performa jaringan pula meningkatkan kualitas jaringan Cok oke ini tabel aja tinggal klik ubah DNS nanti dia akan muncul kayak VPN d7 Oke selanjutnya adalah network switcher fungsinya bersama-sama kayak gitu selanjutnya info perangkat info perangkat adalah menampilkan info perangkat kalian kayak prosesor chipset kamera layar segala macam core kalian akan muncul dulu disitu cuy di informasi perangkat selanjutnya adalah peningkatan CPU dan GPU oke di sini peningkatan GPU dan CPU sama ini kalian klik kalian klik seperti ini nah hampir sama-sama keyboard ini fungsinya hampir sama sama keyboard nanti kalian coba sendiri aja demana berpengaruh aplikasi ini daripada keyboard kita versus kan gitu apalagi pengaruh ini ataupun keyboard di overtalk ini tidak bisa setting seperti keyboard ini tampilannya sama kayak keyboard cuman bahasanya aja yang beda gitu kalau keyboard kan bahasanya bahasa Cina dari sini bahasanya bahasa Indonesia cok jadi kalian setting ini gini 6 bom mah gini Bum kalian bisa setel portnya di sini gua nggak ajarin cara setting ya kalian bisa setting sesuai dengan selera kalian gitu kalian optimasi sendiri karena untuk genshin impact udah gua gua buatin keyboardnya kalian bisa optimalkan yang settingan kalian di keyboard bisa kalian pindahkan ke sini kalau keyboard kalian itu sering kriset cuh gitu satu menit kalian login game kriset jadi kalian bisa menggunakan ini aja selanjutnya klik yang paling bawah paling bawah setelah kalian setting seperti ini kalian bukan setting seperti ini masuk gua settingan selera kalian gitu ini gua cuma contohin aja untuk ini word untuk semua game ya waktu semakin selanjutnya klik terapkan boom seperti ini klik terapkan dan akan muncul di atas bar di atas overclock ya akan muncul data selanjutnya kita back ya berarti ini kita Scroll kebawah ini juga ada tuh overclock ngerja perangkat ini sudah ada ya dan terlihat inaktif dan gua ada buktiin kalau ini enggak tempat lebih di sini kita back ya selanjutnya kalian masuk ke gaming mode aja gaming mode kalian masuk ke gaming mode dan selanjutnya kalian klik tombol play tombol play untuk masuk ke dalam game kalian sih oke di sini ada settingan juga ya di menu gini di menu gini ada settingan juga ya ini fps-nya udah mulai turun-turun naik ke 5760 jadi kalian bisa tahu fps di game kalian berapa aduk di situ di sini ada settingan juga gerika geriki warna merah ini kalian kliknya nah sini kan bisa setting to wi-fi no setan kecerahan jadi kalau kalian ada kecerahan otomatis pemblokiran notifikasi disitu bisa dinaktifkan volume dari kalian bisa ubah-ubah di sini jenis setiapnya kalau penggunaan otomatis pemblokiran notifikasi itu sangat penting karena bisa membuat pengalaman bermain kita lebih baik karena enggak ada yang mengganggu contohnya kayak mantan gebetan itu gak akan masuk chatnya ke lucu gitu Boy ya kurang lebih seperti itu penjelasan gua langsung kalau kalian klik ikon play ini untuk mainkan game kalian cuy dan mungkin saja baca-baca tangguan yang bisa gua sampaikan dan jangan lupa like comment and subscribe kalian tanyakan aja apa yang kalian kurang pahami nanti akan gua bantu jawab Hai sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati